Intro Halo Youtubers Terima kasih kalian masih menyaksikan YouTube edisi kali ini Nah, kali ini kita akan berikan informasi menarik untuk kalian Stay tune sampai akhir Mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan dari Masjidil Haram Merupakan salah satu nikmat yang didambakan umat Islam di penjuru dunia Begitu pula dengan kesempatan menjalankan sholat berjamaah di tempat suci tersebut Kesempatan dibimbing langsung Imam Masjidil dalam sholat berjamaah Turut menjadi hal yang diimpikan umat Muslim di dunia Nah, sebelum lanjut Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Dan tentunya, nyalakan lonceng notifikasinya Agar kami terus memberikan informasi menarik buat Youtuber semua Perhatian setiap Muslim tertuju kepada dua tanah suci Mekah dan Madinah Tidak ketinggalan juga terhadap para imamnya Mereka memiliki popularitas dan kedudukan yang mulia di hati kaum Muslimin Setiap umat Muslim di dunia Tentunya menginginkan diimami oleh imam yang suaranya merdu Dan mengetarkan hati Dengan lantunan ayat Al-Quran yang merdu Sholat kita menjadi khusyul dan penuh dengan linangan air mata Jumlah imam Masjidil Haram adalah 10 orang Masing-masing imam memiliki imam cadangan Yang siap mengganti saat imam tersebut berhalangan hadir Masing-masing imam mendapatkan santunan bulanan sekitar 10 ribu rial Dan ini bukanlah termasuk gaji pokok Namun ini hanyalah gaji tambahan Karena masing-masing imam memiliki pekerjaan tetap Di berbagai universitas dengan gaji yang lebih besar dari gaji sebagai imam Nah inilah imam Masjidil Haram yang bersuara merdu hingga menggetarkan hati 5. Asyikh Abdurrahman Al-Ausi Beliau adalah seorang kori Al-Quran Syekh Abdurrahman Jamal Al-Ausi Atau Syekh Abdurrahman Bin Jamal Al-Ausi Atau lebih dikenal dengan nama Abdurrahman Al-Ausi Memiliki suara yang sangat bening Dan mengalir lancar dalam bacaan-bacaannya 4. Syekh Dr. Sali bin Abdullah Al-Humayyid Lahir pada tahun 1369 Hijriah di Buraida Beliau mengambil gelar doktor pada bidang fikih Dan usulnya pada tahun 1402 Hijriah Profesi beliau adalah ketua majelis syura Dan anggota hayyaki barul ulama Beliau ditetapkan sebagai imam Masjidil Haram Pada satu mengharam 1404 Hijriah Beliau mengimami sekali dalam sebulan Yaitu untuk sholat subuh Sedangkan sebagian besar waktunya Beliau habiskan diriyat di majelis syura 3. Abdullah Awad Al-Juhani Beliau lahir di kota Madinah pada hari Selasa 11 Muharram 1396 13 Januari 1976 Dan telah ditunjuk menjadi imam pada bulan Ramadan Yaitu pada tahun 1426 sampai 1427 Hijriah hingga sekarang Beliau telah menikah dan memiliki dua anak laki-laki Dan dua anak perempuan Beliau telah menghafal Al-Quran Sebelum usianya balik Dengan rahmat Allah Dan pengarahan orang tuanya Dan pada saat itu Beliau belajar di Masjid Al-Israf Di Harah Gardiyah, Madinah 2. Asyeh Saud Ashuraim Imam Saud Ashuraim Lahir di Riyad pada tanggal 19 Januari 1964 Beliau merupakan salah satu imam Dan juga hatib Masjid Al-Haram Beliau pernah menjabat sebagai hakim pengadilan tinggi Mekah Dan dekan fakultas kehakiman Universitas UMM Al-Quran Warna suaranya yang tegas, jelas, dan mengalir Ketika melakfalkan ayat-ayat Al-Quran Membuat kita terhanyut dalam kesyaduhan dan keindahan firman Allah Sehingga membuat kita semakin husyu sholat berjamaah 1. Asyeh Abdul Rahman As Sudais Imam dan hatib Masjid Al-Haram ini Lahir di Riyad, Arab Saudi Pada tanggal 10 Februari 1960 Ia adalah Asya Abdul Rahman bin Abdul Aziz Bin Muhammad As Sudais Yang lebih dikenal dengan Abdul Rahman As Sudais Beliau juga menjabat sebagai ketua umum Pengurus Masjid Al-Haram Mekah Dan Masjid Nabawi Madinah Suara merdu Imam Abdul Rahman Ketika melakfalkan ayat-ayat Al-Quran Membuat siapapun yang mendengarnya Menggetarkan hati Dan tak jarang Membuat jamaah meneteskan air mata Karena syaduhnya lantunan ayat suci Al-Quran Yang dilakfalkan Imam Sudais Inilah profil singkat tentang Imam Masjid Al-Haram Yang telah menginspirasi umat muslim di dunia Oke Youtubers Sampai di sini Youtube edisi kali ini Semoga informasi yang kami berikan Bermanfaat untuk kalian semua Terus saksikan Youtube Setiap Selasa dan Kamis Di channel Official UTV Sampai jumpa Terima kasih telah menonton